Kalau saya cerna, itu sebenarnya dapatnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu. Jadi misalnya butuhnya 50, 100 itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kebutuhan pada saat itu, maka insya Allah itulah yang akan datang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengejasakan. Akan membagikan salah satu ilmu yang amalan ini sudah cukup lama sekali saya dapatkan. Salah satu ilmu ini, itu saya dapatkan dari guru saya orang Sumatera. Yang di situ dia mewariskan, mengejasakan. Salah satu ilmu ini, itu memiliki khasiat untuk mendatangkan rejeki berupa uang yang tidak disangka-sangka. Atau lebih jelasnya adalah rejeki nomplol. Memang amalan ini sangat bagus sekali ketika Anda gunakan. Ketika di dalam kehidupan ini, kita tidak pernah mendapatkan salah satu jenis rejeki, yaitu rejeki yang tidak disangka-sangka. Awalnya ilmu ini, itu saya dapatkan dari guru saya ketika saya mengalami kesulitan masalah keuangan. Guru saya berpesan bahwa saya amalkan saja amalan ini dan dalam waktu dekat nanti kamu akan mendapatkan rejeki nomplol. Dan apa yang dibilang oleh guru saya ini, itu sangat benar sekali. Dalam selang beberapa hari ketika saya sudah mengamalkan amalan ini, saya itu mendapatkan rejeki nomplol sebesar 20 juta rupiah. Ini kisah nyata dari pengalaman saya. Dan sebenarnya ilmu ini juga sudah pernah saya bahas, saya ijasakan kepada sahabatku semuanya. Ada beberapa yang disitu menceritakan lewat email kepada saya bahwasannya amalan ini sangat bagus sekali dan dia ingin mengistikomahkan lebih dalam supaya manfaatnya lebih luar biasa. Dan disitu dia bertanya kepada saya, tolong diijasakan secara lengkap bagaimana penerimaan ijasa ini. Baiklah, karena disitu sudah banyak sekali yang membuktikannya, maka dari itu juga akan saya ijasakan disini secara tuntas. Dan seperti biasa, agar ilmunya nanti manggus di batang tubuh sedulur sebagai wujud menghargai ilmu ini, silakan sahabatku semuanya terlebih dahulu untuk subscribe di channel Simo SDSM ini. Dan juga ini merupakan bentuk apresiasi Anda untuk mendukung channel ini. Baiklah, langsung saja akan saya ijasakan. Untuk amalannya, ini tidak terlalu panjang untuk saudara amalkan. Yaitu terlebih dahulu saudara bisa bersuci ketika Anda ingin mengamalkannya. Setelah itu, Anda boleh melakukan sholat hajat khusus dua rokaat. Ketika tidak mampu melakukan ini, maka tidak melakukan pun juga tidak apa-apa. Namun lebih abdulnya, Anda melakukan sholat hajat khusus dua rokaat terlebih dahulu. Dan setelah itu Anda lakukan, silakan Anda duduk silah dan mulailah membaca. Ya rosak, ya riski. Masing-masing sebanyak 99 kali ulangan. Dan ketika sudah selesai melakukan zikir yang saya jelaskan tadi, maka disitu lanjutlah dengan membaca sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sebagai berikut. Jadi sifat wajib bagi Allah itu wajib Anda baca. Dan ketika sudah selesai, maka Anda boleh menyiapkan 20 ribu rupiah. Harus 20 ribu rupiah. Siapkan uang itu dan silakan Anda berdoa dengan sungguh-sungguh kepada yang di atas agar apa? Agar dibukakan pintu rejeki. Pintu rejeki yang disitu jenisnya adalah rejeki nomplok ataupun rejeki yang tidak disangka-sangka. Anda akan bisa mendapatkan rejeki nomplok, rejeki yang tidak diduga, dari apa yang Anda amalkan ini melebihi dari apa yang saya alami. Asalkan Anda memang sangat membutuhkan rejeki uang yang banyak untuk keperluan Anda. Silakan niatkan ikhlas selilahi ta'ala. Insya Allah akan ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya garis bawahi lagi, bewasannya Anda bisa saja mendapatkan rejeki uang, rejeki nomplok, rejeki yang tidak disangka-sangka melebihi dari apa yang saya dapati. Karena sudah banyak pula dari kawan-kawan kita yang disitu menceritakan kisah pengalamannya ketika mengamalkan ilmu ini. Jadi mendapatkan uang melebihi dari yang pernah saya dapati. Kalau saya cerna itu sebenarnya dapatnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu. Jadi misalnya butuhnya 50, 100 itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kebutuhan mendesak itu maka insya Allah itulah yang akan datang kepada kita. Jadi itu merupakan ijazah tuntas dari ilmu yang pernah saya dapatkan dari guru saya. Sudah saya jelaskan tentang tata cara penggunaannya. Sudah saya bukakan kajiannya di awal video yang pernah saya bahas juga. Dan silahkan diamalkan. Dan jika ada yang kurang paham dari ilmu ini, pengetahuan ini, silahkan kawan-kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Jadi seperti itu dari saya Bang Simo. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tebus telur. Dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.